Baik, selamat datang, selamat bergabung dalam mata kuliah akutansi sektor publik. Hari ini kita masuk sesi yang ke-6. Silakan bagi teman-teman untuk melakukan kunjungan kepada website e-learning UBD untuk melihat pembahasan kita hari ini. Nah, saya akan buka PowerPoint-nya. Ada pun pembahasan kita hari ini membahas tentang siklus akutansi sektor publik. Sebenarnya siklus yang diterapkan dalam akutansi sektor publik itu sama seperti yang diterapkan pada akutansi sektor privat atau sektor komersial. Bila teman-teman lihat ya dalam siklus akutansi kita memang mendasarkan pada persamaan dasar akutansi yaitu harta sama dengan hutang plus modal. Lalu dari sana itu kita bawa, kita adopsi ke dalam siklus akutansi versi pemerintahan yang notabene dalam siklus akutansi pemerintahan itu merupakan organisasi non-profit atau organisasi niat laba. Nah, berkaitan dengan keuangan sektor publik itu selaras dengan peraturan pemerintah nomor 105 dan juga keputusan Menteri Dalam Negeri. Ya, keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 29 tahun 2002. Dan dari hasil penelitian bersama antara Ikatan Akuntan Indonesia, Komperten Akuntan Sektor Publik, serta berbasis pada Ipsas. Ipsas itu apa Pak? Ipsas adalah International Public Sector Accounting Standard. Di mana SPAP-nya Indonesia ya, standar ternyataan akuntan publiknya Indonesia juga mengadopsi dari International Public Sector Accounting Standard. Ya, jadi bila kita lihat ya adanya payung hukum, payung hukumnya itu dari peraturan pemerintah 105. Dan juga ada keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 29 tahun 2002. Kita sudah memiliki payung hukumnya di mana Ikatan Akuntan Indonesia, Kompertaman Akuntan Sektor Publik ini yang mana mengadopsi Ipsas tadi, lalu menghasilkan beberapa kesimpulan. Di antaranya, yang pertama, laporan keuangan yang dihasilkan adalah laporan keuangan akrual. Ya, jadi dalam sektor publik sendiri dia sudah mengalami perubahan ya. Kemarin saya juga pernah sampaikan bahwa perubahannya awalnya mereka menggunakan cash basis, lalu berubah ya, sekarang bermigrasi menjadi akrual basis. Dan beberapa departemen di bawah lingkup pemerintahan ini juga ada yang memodifikasi antara akrual dan cash basis. Akrual dan cash basis dimodifikasi, jadi mereka dicampur, tak tukang. Seperti itu. Nah, yang kedua, ya, hasil yang kedua atau kesimpulan yang kedua, laporan keuangan yang dihasilkan sebagai berikut. Ada meraca, lalu ada laporan arus kas, laporan surplus dan defisit, dan perhitungan anggaran. Ya, kurang lebih sama ya dengan yang dihasilkan di dalam akutansi sektor privat atau sektor komersial. Ada meraca, laporan arus kas, yang membahas aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan lain sebagainya. Nah, lalu ada laporan surplus dan defisit dan perhitungan anggaran. Ya, jelas ya, teman-teman. Lalu kita lanjutkan dengan siklus akutansi. Nah, pembahasan siklus akutansi dan penjelasan yang nanti akan kita bahas ke bawahnya ini, teman-teman sudah mendapatkan pembahasan atau penjelasannya di mata kuliah-mata kuliah akutansi lainnya ya. Kenapa saya sampaikan demikian? Karena membahas siklus akutansi bukan hanya di mata kuliah akutansi sektor publik, tapi juga di mata kuliah dasar-dasar akutansi. Satu, dua, juga kita bahas atau teori akutansi juga membahas tentang siklus akutansi. Nah, siklus akutansi didefinisikan sebagai sistematika pencatatan transaksi keuangan. Ya, jadi ada prosedur secara sistematik. Mencatat transaksi keuangan, lalu kita ringkas, ya, kita ringkas dan pelaporan keuangan dalam akutansi sektor publik. Siklus akutansi meliputi hal-hal yang terkait. Ya, diantaranya adalah sebagai berikut satu. Ya, jadi akutansi sektor publik, siklus akutansi ini meliputi hal-hal yang terkait. Di antaranya adalah sebagai berikut. Tentunya ada transaksi yang pertama. Transaksi sendiri didefinisikan sebagai kegiatan yang mengubah posisi keuangan suatu entitas dan pencatatannya memerlukan data, bukti, dokumen pendukung dalam kegiatan operasi suatu entitas, ya. Jadi adanya aktivitas, yang mana dari aktivitas tersebut bersumber dari data, bukti, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya. Lalu di sana akan mengubah posisi keuangan suatu entitas dan bagaimana pencatatannya. Ya kan? Seperti apakah pencatatannya. Kemudian transaksi dilakukan oleh masing-masing pemegang khas bendahara, yaitu pemegang khas bendahara rutin. Yang pertama, ada pemegang khas bendahara proyek. Yang kedua, pemegang khas bendahara gaji dan pemegang khas bendahara pemerima. Ya, bahkan di lingkup pemerintahan untuk transaksi-transaksi tersebut, dia punya empat bendahara. Ada pemegang khas bendahara rutin, pemegang khas bendahara proyek, pemegang khas bendahara gaji, dan pemegang khas bendahara penerima. Untuk bukti-bukti transaksi yang diperoleh, berupa bentuk-bentuk bukti transaksi itu seperti apa saja, Pak? Yang pertama, ada khas, ya. Ada STS, ya. Ada surat tanda setorang, lalu ada SPM, lalu ada register SKO, kemudian ada register SPP, register SPM, ya. Piutang yang terdiri dari daftar jumlah penagihan, register penagihan piutang, dan seterusnya. Lalu ada persediaan dan aktifat tetap, buku inventaris atau mutasi barang, daftar nilai aktifat tetap, hutang, daftar hutang atau pinjaman, surat-surat perjanjian, dan sebagainya. Lalu ada neraca awal, ya. Neraca awal ini berarti neraca saldo awal, ya. Di mana kita bawa saldo tersebut dari tahun lalu. Kalau diambil dari saldo tahun lalu, nanti menjadi neraca saldo awal tahun, ya. Biasanya kan begitu, kan. Nah, neraca awal itu berisi saldo-saldo rekening aktifa dan pasifa yang berasal dari periode sebelumnya. Bila belum terdapat saldo rekening aktifa dan pasifa periode sebelumnya, maka neraca awal disusun berdasarkan penilaian aset dan pemeriksaan fisik terhadap rekening-rekening yang ada. Ya, jadi bila belum terdapat saldo rekening aktifa dan pasifa periode sebelumnya, maka neraca awal disusun berdasarkan penilaian aset dan pemeriksaan fisik terhadap rekening-rekening yang ada. Jadi, biasanya kita menilai ya di dalam neraca itu aset-aset ada aktifa berwujud, aktifa tidak berwujud, ya kan. Lalu kita akan periksa juga fisik itu bisa berupa apa? Kas keras, atau ada surat berharga, intensasi sementara, dan rekening-rekening yang ada di dalam institusi kelembagaan tersebut. Karena rekening juga bukan hanya satu rekening saja, melainkan ada beberapa rekening. Kalau teman-teman, ya. Lalu setelah itu, kita akan membuatkan jurnal. Jurnal itu, sebagaimana yang teman-teman tahu, ya itu kita akan mencatat jurnal secara double entry, ya. Ada debit, ada credit. Nah, jurnal merupakan suatu media atau metode yang digunakan untuk mencatat, ya, kemudian mengklasifikasikan, kita kompokkan, dan meringkas data keuangan dan data lainnya. Nah, jurnal mengklasifikasikan data keuangan menurut penggolongan yang sesuai dengan informasi untuk pertama kalinya. Nah, dalam jurnal ini juga dilakukan peringkasan data, ya, seperti itu. Lalu untuk buku besar, merupakan suatu buku yang berisi kumpulan rekening. Ya, buku besar ini merupakan suatu buku yang berisi kumpulan rekening atau perkiraan yang telah dicatat dalam jurnal. Jadi, tadi kita udah buat jurnal, kita posting ke dalam buku besar. Ya, gambaran teman-teman untuk postingan ke buku besar ini tidak dilakukan secara manual, ya, tapi menggunakan program atau aplikasi. Jadi, kita jangan berpikir, ya, nanti kita ngerjain manual dong, Pak. Jurnal juga kita input di sebuah aplikasi atau program accounting. Lalu kita akan tuangkan atau tarik postingan buku besarnya juga secara sistem. Ya, merupakan suatu buku yang berisi kumpulan rekening atau perkiraan yang telah dicatat dalam jurnal. Dan buku besar dibuat oleh masing-masing pemegang khas bendahara. Lalu dari sana kita akan memperoleh ada buku besar pembantu, ya. Kalau teman-teman pernah dengar buku besar pembantu piutang atau buku besar pembantu utang. Ya, karena perusahaan atau customer biasanya customer-nya terdiri dari ratusan customer. Jadi, mau gak mau kita harus buat buku besar pembantu piutang atau vendor atau supplier-nya itu terlalu banyak makanya kita kelompokkan ke dalam buku besar pembantu utang. Ya, saya kasih teman-teman di kantor juga ada yang sudah membuat buku besar pembantu utang maupun buku besar pembantu piutang. Nah, buku besar pembantu ini digunakan untuk mencatat rekening dengan rincian tertentu yang ada pada buku besar seperti misalnya rekening piutang persediaan investasi jangka panjang aktifa tetap utang dan beberapa rekening objek pendapatan dan objek belanja atau biaya. Ya, itu buku besar pembantu. Kalau tadi sudah ada buku besar pembantu nah, ini salah satu contohnya adalah buku besar pembantu kas. Nah, untuk buku ini diselenggarakan karena pergeseran pencatatan dari cash basis tadi yang sudah saya jelaskan di awal dari cash basis ke accrual basis atau accrual basis. Nah, buku ini berisi rincian pendapatan-pendapatan misalnya ada pajak lama kemudian ada retribusi parkir dan sebagainya yang telah diterima kasnya sehingga nantinya akan mempermudah dalam perhitungan dan penyusunan anggaran karena akan dapat membedakan pendapatan yang telah diterima pembayarannya dan pendapatan yang masih menjadi piutan. Ya, jadi kalau teman-teman lihat kalau rincian pendapatan kan banyak ya kalau di sektor pemerintahan atau governmental itu ada pajak reklama retribusi parkir ya retribusi parkir ini juga yang resmi bukan yang pungutan liar parkir sama Pak Ogah itu bukan ya retribusi parkir ini adalah retribusi yang resmi pungutan resmi jadi kita dapat karkisnya ya misalnya kalau teman-teman ke USPEM atau ke pemerintahan gedung gunung pemerintahan pada saat mendapatkan parkir parkirnya juga misalnya pakai pakai sun parking seperti itu ya nah itu parkirannya itu nanti akan disetorkan sebagai pendapatan daerah yang telah diterima kasnya sehingga nantinya akan mempermudah dalam perhitungan dan juga penyusunan anggaran karena akan dapat membedakan pendapatan yang telah diterima pembayarannya dan pendapatan yang menjadi setelah buku besar pembantu kas kita lanjutkan ke daftar saldo ya daftar saldo ini merupakan daftar-daftar rekening beserta saldo yang menyertainya pada satu periode terbentuk kalau teman-teman melihat daftar raca saldo itu kan biasanya ada ya kas sekian jutang usaha sewa dibayar di muka seransi dibayar di muka atau investasi sementara untuk kendaraan komputer beja kursi dan lain sebagainya itu kita sudah tahu kan ada penjelasannya yang nantinya masuk di sana lalu angka-angkanya itu sudah tertera juga ya jadi dia ada daftar rekening-rekening beserta saldo yang menyertainya pada satu periode tertentu lalu format daftar saldo antara dinas satu instansi dengan format daftar saldo bagian keuangan pemerintahan kota atau pemerintahan kabupaten adalah berbeda ya biasanya seperti itu kalau di pencode-nya beda pencup-nya juga berbeda selanjutnya ada kertas kerja ya kertas kerja itu yang lebar kalau kita pakai buku itu buku ledger yang besar tapi kalau kita lihat itu di excel ya dalam bentuk worksheet atau kertas kerja worksheet atau di kertas kerja nah kertas kerja ini merupakan kolom-kolom yang digunakan dalam proses akutansi ya dalam proses akutansi sektor publik secara manual nah kertas kerja ini dibedakan antara laporan tribulan dan laporan tahunan sesuai dengan peraturan pemerintah 105 tahun 2000 ya kalau teman-teman lihat ada kertas kerja secara garis besar ya kalau auditor punya juga kertas kerja dalam bentuk excel biasanya mereka ya pakai worksheet tinggal mereka tuangkan lalu mereka lakukan ekualisasi baru mereka tuangkan ke dalam worksheet mereka setelah itu ada laporan keuangan ya laporan keuangan ini adalah hasil akhir dari proses akutansi yang menyajikan informasi yang berguna ya berguna buat siapa sih pak yang berguna untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan ya ada dirjen pajak perbankan manajer direksi investor kreditor ya atau pemegang saham dan seterusnya yang mana mereka membutuhkan informasi-informasi yang disajikan dari laporan keuangan tersebut kalau di lingkup pemerintahan berarti informasi tersebut dibutuhkan oleh siapa oleh badan pemeriksa keuangan oleh BPK ya atau Dewan Perwakilan Rakyat dan juga Majelis Penusia Waratan Rakyat yang nantinya sebagai renteng akhir yang mana yang mengawasi memonitoring laporan keuangan sebagai laporan pertanggung jawaban dari masing-masing departemen atau pemerintahan COVID-19 setelah itu ada jurnal penutup merupakan langkah terakhir yang dibutuhkan dalam siklus akutansi yaitu setelah laporan keuangan selesai disusun dan dilakukan hanya pada akhir periode anggaran nah jurnal penutup ini untuk menolkan rekening-rekening pendapatan atau penerimaan kalau pendapatan penerimaan kan dia awalnya saldo normal saldonya kan di kredit dia balik nih ke debit supaya kita jadikan menjadi nol ataupun biaya biaya atau beban atau belanja ini kan saldo normalnya adalah debit kita balik pindah ke kredit jadi jurnal penutup ini untuk mengenolkan dan rekening-rekening pendapatan penerimaan dan rekening biaya atau belanja sehingga untuk periode anggaran berikutnya telah siap kembali menerima data setelah jurnal penutup saya juga ingin menyampaikan kemarin saya sampaikan bahwa jurnal di versi pemerintahan itu ada jurnal allotment ada jurnal korolari itu jurnal yang kita bahas tadi di atas itu sebenarnya mengacu kepada dua jurnal tersebut ada jurnal allotment dan juga ada jurnal korolari teman-teman tentunya masih ingat dengan penjelasan saya yang pernah saya sampaikan sebelumnya jadi dalam jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode anggaran atau pada saat laporan keuangan akan disusun agar menghasilkan keterkaitan yang tepat antara pendapatan atau penerimaan dan belanja atau biaya nah penyesuaian itu dibutuhkan manakala transaksi-transaksi mempengaruhi pendapatan dan belanja atau biaya lebih dari satu periode anggaran dan penyesuaian ini mengakui pendapatan atau penerimaan dalam periode dimana dihimpun atau didapat dan mengakui belanja atau biaya dalam periode dimana barang atau jasa yang berkaitan digunakan ya jadi penyesuaian itu nanti dibutuhkan manakala transaksi-transaksi ini mempengaruhi pendapatan dan juga belanja lebih dari satu periode anggaran lalu penyesuaian ini nanti akan mengakui pendapatan atau penerimaan dalam periode dimana dihimpun atau didapat dan mengakui belanja atau biaya dalam periode dimana barang atau jasa yang berkaitan digunakan setelah itu setelah jurnal penutup ada jurnal eliminasi ya di dalam jurnal eliminasi ini jurnal ini dibuat dengan tujuan untuk mengeliminir atau menghilangkan atau dengan istilah kerennya menghapuskan menghapuskan saldo semua rekening timbal balik antara pemerintahan daerah dan dinas ya misalnya ada suntikan dana dari pemerintahan daerah kepada dinas pendidikan misalnya seperti itu ini kan ada rekening timbal baliknya ya ada RK timbal balik antara pemda dan dinas nah itu dilakukan dengan cara mendebet rekening timbal balik yang bersaldo kredit dan mengkredit rekening timbal balik yang bersaldo debit nah hal ini disebabkan karena dalam rekening timbal balik setiap penambahan hak pemerintahan kabupaten atau pemerintahan kota kepada dinasnya berarti penambahan kewajiban dinas itu kepada pemkap atau pemkotnya demikian pula sebalik nah jelas ya teman-teman ya untuk penjelasan nah kita lanjutkan ya bentuk-bentuk laporan keuangan organisasi sektor publik pada dasarnya format laporan keuangan dan nomor rekening itu perlu dilakukan penyeragaman dan toleransi pengakuan serta pengukuran transaksi juga perlu distandarisasi dan selebihnya dilakukan variasi seperlunya ya jadi pada dasarnya format laporan keuangan dan nomor rekening itu perlu dilakukan penyeragaman dan toleransi juga pengakuan serta pengukuran transaksi juga perlu distandar dan selebihnya dilakukan variasi-variasi yang diperlukan kemarin saya juga menyampaikan kalau akun-akun di dalam laporan keuangan ini juga kalau sudah pernah dipakai kita gak bisa pakai lagi jadi pasti akan ada ratusan ya ratusan akun-akun karena sekali pakai udah gak bisa dipakai lagi mau gak mau setiap ada transaksi bikin akun baru jadi cowoknya tuh banyak ya chart avocannya itu pasti banyak sekali lalu di code rekening ya alternatif code rekening bisa diambil dari berbagai sumber seperti system of national accounts maupun kementerian dalam negeri nomor 29 tahun 2002 ya untuk code rekening ini alternatif code rekening yang mana bisa diambil dari berbagai sumber seperti system of national accounts maupun kementerian dalam negeri nomor 29 tahun 2002 nah format laporan keuangannya bentuk-bentuk laporan keuangan pada organisasi sektor publik diantaranya adalah sebagai berikut ya untuk format laporan keuangan yang pertama ada nota perhitungan anggaran ya kalau di dalam pemerintahan itu mereka punya nota perhitungan anggaran nah didefinisikan sebagai laporan yang menggambarkan selisih antara jumlah yang dianggarkan dalam APBN atau APBD awal periode dengan jumlah yang direalisasi pada APBN APBD di akhir periode lalu laporan kinerja keuangan atau surplus defisit pada laporan ini mirip dengan laporan rugi laba pada entitas bisnis dan laporan surplus defisit ini nantinya menggambarkan kinerja keuangan pada organisasi sektor publik ketika total pendapatan atau penerimaan lebih besar daripada total biaya atau belanja disebut surplus dan sebaliknya disebut defisit lalu ada laporan perubahan ekuitas laporan ini menyajikan informasi yang berkaitan dengan kejadian yang menyebabkan perubahan ekuitas selama satu periode tertentu kalau kita dengar di versi akutansi komersial namanya laporan perubahan modal jadi laporan ini menyajikan informasi yang berkaitan dengan kejadian yang menyebabkan perubahan ekuitas selama satu periode tertentu biasanya ada penambahan saham atau penambahan modal dari pemerintah atau misalnya diambil oleh pimpinan karena untuk keperluan tertentu jadinya nanti ada price juga. Jadi di sana akan menyajikan informasi yang berkaitan dengan kejadian yang menyebabkan adanya perubahan ekuitas selama periode tertentu. Dan laporan ini diawali dari ekuitas awal periode kemudian melaporkan kejadian-kejadian yang menyebabkan kenaikan atau penurunan ekuitas pemilik. Baru ada laporan posisi keuangan atau neraka adalah laporan yang memberikan gambaran entitas sektor publik secara utuh pada suatu waktu tertentu. Dimana di dalamnya tergambar elemen-elemen yang menyusun entitas sektor publik tersebut. Sehingga laporan posisi keuangan atau neraka sering disebut dengan potret posisi keuangan suatu entitas sektor publik. Baru kita lanjutkan dengan laporan aruskas. Teman-teman juga pasti sudah familiar, kita juga sudah pernah mengerjakan laporan aruskas di AKM-1 atau AKM-2. Nah laporan aruskas adalah laporan yang menggambarkan perubahan posisi kas dalam satu periode akutansi. Dan pada laporan ini perubahannya akan dilihat dari kegiatan operasi, aktivitas operasi yang tadi saya bilang. Lalu ada aktivitas pendanaan dan ada aktivitas investasi. Nah di sana terdapat dua metode dalam menyajikan aruskas yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Nah pada metode langsung pemisahannya dilakukan dua kali sebab pemisahannya masih mewajibkan untuk menentukan dan melaporkan jumlah yang sama untuk arus kas neto dan aktivitas operasi secara tidak langsung. Dari slide saya lanjutkan ke website di mana saya ambil materi juga yang berkaitan dengan ikus akutansi sektor publik. Nah ini lebih jelas ya. Bagus sekali ini website ini ya. Dia mengulas, menurut saya mengulas cukup banyak berkaitan dengan sikus akutansi sektor publik. Kita tadi sudah mendapatkan penjelasan sikus akutansi ya transaksi. Lalu kita juga sudah mendapatkan pencatat transaksi akutansi. Kita menyebut ada empat pemegang kas bendahara. Yang pertama pemegang kas bendahara rutin mengurus belanja administrasi umum, belanja operasi, pemeliharaan sarana dan prasarana fisik. Itu bendahara rutin. Lalu yang kedua pemegang kas bendahara proyek itu untuk melakukan belanja modal. Pemegang kas bendahara proyek untuk belanja modal. Pemegang kas bendahara gaji. Lalu ada pemegang kas bendahara penerima. Jenis-jenis transaksi teman-teman sudah tahu ya. Sebagi atas dua ada transaksi kas maupun transaksi non-kas. Transaksi kasnya itu contoh pencairan SPMU, penerimaan piutang, pembayaran belanja gaji, dan lain-lain. Tadi kita juga sudah sempat bahas ya. Lalu untuk yang transaksi non-kas, contohnya penerimaan aktifa tetap dari donatur, pembebasan utang, ya seperti itu. Nah bukti kas atau, sorry bukti transaksi adalah semua media pendokumentasian dari transaksi atau kejadian ekonomi. Sebagai contoh, ada surat tanda setoran. Tadi saya juga sudah sempat bahas di slide kita yang kedua tadi ya. Di halaman kedua itu ada surat tanda setoran atau STS. Lalu ada surat perintah membayar atau SPM untuk kas. Itu bukti transaksi kas. Untuk bukti transaksi piutang, itu adalah daftar piutang. Untuk persediaan, ada berita acara penerimaan barang, daftar persediaan. Aktifa tetap ada berita acara penerimaan inventaris, daftar aktifa. Utang ada surat perjanjian akad kredit, dokumen penarikan pinjaman. Lalu ada pendapatan, contohnya adalah surat tanda setoran, STS. Tadi kita juga sudah lihat, daftar pembukuan administratif atau DPA. Dan untuk belanja, itu ada surat perintah membayar daftar pembukuan administratif atau DPA. Kemudian kita juga sudah bahas tadi berkaitan dengan bukti jurnal. Dan untuk penggolongan bukti jurnal, ada bukti jurnal kas masuk atau BKM. Kan sebenarnya kalau saya bilang sih bukan hanya di pemerintahan yang punya BKM. Kadang di perusahaan komersial atau akutansi privat juga kalau mau kasih penomeran juga dia kasih judul BKM ya. BKM atau BKK kan. BKK kan untuk bukti kas keluar, kalau BKM untuk bukti kas masuk. Dan biasanya kita langsung tulis itu di bagian atasnya. BKM 0110 2021 ya karena kita kasih nomor untuk BKM nomor 1. Untuk BKK, BKK 0110 2021 karena bukti kas keluarnya yang nomor 1 misalnya. Jadi bukan hanya di sektor pemerintahan saja, melainkan di sektor swasta pun juga melakukan hal yang seripa. Jadi bukti jurnal kas masuk yaitu dokumen yang mendukung jurnal penerimaan kas. Lalu pemegang kas pada satuan kerja perangkat daerah membuat BKM atau bukti kas masuk berdasarkan dokumen dasar berupa surat tanda setoran atau bukti pemotongan atau pemungutan pajak-pajak pusat atau negara, benda harawan umum daerah, atau pengelola keuangan daerah membuat bukti kas masuk berdasarkan surat tanda setoran kekas daerah. Selanjutnya ada bukti kas keluar atau BKK, yaitu dokumen yang mendukung jurnal pengeluaran kas oleh benda harawan atau kas daerah. Pemegang kas pada satuan kerja perangkat daerah membuat bukti kas keluar berdasarkan dokumen dasar berupa bukti-bukti pengeluaran anggaran. Dan pengelola keuangan daerah membuat BKM mendasarkan pada surat perintah membayar. Jadi kalau di lingkup pemerintahan itu nggak bisa bayar kalau nggak ada SPM-nya ya. Harus ada surat perintah membayar baru bisa melakukan pembayar. Lalu ada bukti jurnal non-kas atau memorial atau BM ya, bukti memorial kalau teman-teman biasanya mendengar istilah BM. Yaitu dokumen yang mendukung penambahan dan atau pengurangan terhadap pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, hutang, ekuitas dari transaksi non-kas. Ke jurnal. Untuk jurnal sendiri yang mana kita sudah tahu ya, kita juga sudah membahas dari PowerPoint tadi yang sudah saya share juga ya. Itu ada tanggal transaksi, kode rekening atau chart of account. Kurayaan itu keterangan ya, berkaitan dengan transaksinya itu apa sih? Apa ada rekening koran timbal balik antara dinas dan juga pemerintahan kabupaten. Itu harus ada pencatatannya ya. Jadi kalau pencatatan di sektor pemerintahan itu dia kayak di laporan keuangan konsolidasi. Misalnya kita bikin dua laporannya. Satu ini jurnal versinya pemerintahan kabupaten di sebelah kiri. Lalu di sebelah kanan adalah jurnal dari sisi dinas pendidikan. Misalnya dari pemerintahan kabupaten sebagai donatur berupa aset, katakanlah gedung satu unit kepada salah satu universitas negeri. Nah di sana dia mencatat setoran gedung kepada dinas pendidikan. Nah dinas pendidikan mencatat adanya penambahan aset berupa building. Nah di sana ada pencatatan rekening koran timbal balik ke sini. Ya seperti itu. Jadi ada tanggal transaksi, kode rekening, urayan, jumlah debit, jumlah kredit. Baru kemudian kita masuk kepada basis akutansi. Yang mana basis akutansi yang ditawarkan atau dijalankan oleh pemerintahan itu menggunakan basis akrual. Sebelumnya mereka menggunakan basis kas. Setelah basis kas mereka pindah menuju ke basis akrual. Lalu ada lagi yang memindahkan sendiri menjadi modifikasian akrual dan kas. Nah di sini kita mulai dari statement yang ditunjukkan. Standar takutansi pemerintahan menggunakan basis modifikasian yang disebut dengan basis kas menuju akrual. Nah ini kuncinya di sini. Aset kewajiban dan utang diakui menurut basis akrual yang ada di neraca yaitu aset kewajiban dan utang diakui menurut basis akrual. Ini kalau teman-teman ingat berarti ada di neraca atau laporan posisi keuangan. Sedangkan pendapatan belanja dan pembiayaan itu diakui sebagai basis kas. Pendapatan belanja dan pembiayaan itu diakui berdasarkan basis kas. Agar transaksi dapat dicatat atau muncul dalam akun neraca maka digunakan mekanisme jurnal korolari. Dan atau jurnal penyesuaian akhir tahun. Dan kegunaan jurnal korolari ini adalah untuk mencatat agar transaksi yang mempengaruhi akun neraca selain kas dan laporan realisasi anggaran dapat dicatat pada waktu yang sama. Jadi adanya kebermanfaatan daripada jurnal korolari itu untuk mencatat agar transaksi yang mempengaruhi akun neraca selain kas. Dan laporan realisasi anggaran itu dapat dicatat pada waktu yang sama. Nah di dalam laporan posisi keuangan atau neraca kita tentu menemukan poin-poin ini ya. Ada kas dan bank. Yutang, account receivable, account receivable. Lalu ada inventory persediaan. Lalu ada investasi jangka panjang, long term investment. Kalau kita lihat ya di dalam investasi jangka panjang, menggambarkan jumlah yang dibayarkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk penyertaan modal pemerintah BUMD, lembaga keuangan daerah, badan hukum milik negara, badan internasional, dan badan usaha lainnya yang bukan milik daerah. Lalu ada pinjaman jangka panjang BUMD, lalu lembaga keuangan daerah, pemerintah pusat atau daerah, dan pihak lainnya termasuk pinjaman luar negeri yang harus dipinjamkan. Yang ketiga, itu ada penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga. Yang keempat, investasi jangka panjang lainnya yang dimiliki dengan maksud menghasilkan pendapat. Selanjutnya ada, saya tetap, dana cadangan, cadangan buat apaan Pak? Dana cadangan itu yang disisikan untuk menampung kebutuhan. Yang menampung, bila kita lihat dana yang disisikan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu periode akutansi. Aset lain-lain, yang mana aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan. Yang antara lain itu ada tagihan, penjualan, nangsuran, kemitraan dengan pihak ketiga, bangunan dalam pengerjaan atau aktifah in progress. Silah kerennya ya. Baru ada kewajiban jangka pendek, akutansi utang jangka panjang, dan ekvitas dana. Nah di sini cukup menarik ya berkaitan dengan ekvitas dana teman-teman. Bisa lihat secara bersama di layar handphone atau patotec teman-teman. Ekvitas dana adalah jumlah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara jumlah aset dengan jumlah utang. Ya modal itu merupakan selisih antara aset dengan utang. Karena kan biasanya kalau sebutannya karta sama dengan utang plus modal. Berarti kalau modal sama dengan aset dikurangi dengan jumlah utang itu adalah modal ya. Nah terdiri dari apa nih untuk ekvitas dana? Ekvitas dana itu terdiri dari ekvitas dana lancar atau EDL. Merupakan selisih antara jumlah nilai aset lancar dengan jumlah nilai utang atau kewajiban lancar. Jadi ada selisih antara jumlah nilai aset lancar dengan jumlah nilai utang atau kewajiban lancar. Terdiri atas apa? Ada silpa, sisa lebih perhitungan anggaran tahun laporan. Ya siapa itu adalah sisa lebih perhitungan anggaran pelaporan. Lalu akumulasi sisa lebih penghitungan anggaran. Ya total sisa lebih penghitungan anggaran. Cadangan untuk piutang. Cadangan untuk persediaan. Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek. Ya dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek. Selanjutnya ada akutansi ekuitas dana yang diinvestasikan atau EDI. Ya akutansi ekuitas dana yang diinvestasikan. Nah merupakan selisih antara jumlah nilai investasi permanen. Ya selisih antara jumlah nilai investasi permanen, aset tetap, aset lainnya tidak termasuk dana cadangan dengan jumlah nilai utang jangka panjang. Meliputi dana yang diinvestasikan dalam investasi permanen, diinvestasi dalam aset tetap, diinvestasi dalam aset lainnya, dan sebagai rekening yang mengurangi atau kontra akun adalah dana yang disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang. Baru kita masuk ke akutansi ekuitas dana yang dicadangkan ya. Untuk akutansi ekuitas dana yang dicadangkan, untuk tujuan tertentu. Jadi rekening ini merupakan pasangan dari rekening dana cadangan. Nah itu ada akutansi pendapatan, yang mana pendapatan merupakan peningkatan aktifah dan atau penurunan utang yang berasal dari berbagai kegiatan periode berjalan akutansi tertentu. Lalu pendapatan daerah adalah semua penerima das daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hal daerah. Lalu pendapatan daerah dirinci menurut kelompok pendapatan terdiri sebagai berikut. Ada pendapatan asli daerah, transfer, dan lain-lain pendapatan yang set. Jadi daerah juga punya pendapatan ya. Biasanya kalau pendapatan daerah ini 80% masuk kantong pemerintahan daerah, 20%nya itu masuk ke kantong pemerintahan pusat. Seperti itu. Lalu ada saldo normal penerimaan buku besar pendapatan daerah adalah saldo kredit. Ya kan? Namanya juga pendapatan. Pendapatan selalu bersaldo normal kredit. Pendapatan daerah diakui dalam periode berjalan. Kemudian pengakuan pendapatan daerah diakui dalam periode berjalan berdasarkan jumlah kas yang diterima. Pencatatan pendapatan harus dilaksanakan berdasarkan asas bruto. Lalu pengukuran pendapatan daerah dapat menggunakan mata uang rupiah. Lalu pendapatan daerah diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah. Selanjutnya ada akutansi belanja ya. Teman-teman bisa lihat. Di mana belanja itu ada belanja didefinisikan sebagai penurunan aktifah dan atau kenaikan utang yang berasal dari berbagai kegiatan dalam satu periode kurang. Nah belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu menjadi beban daerah. Belanja daerah terdiri dari bagian belanja operasi, belanja moral, belanja tidak terduga. Banyak sekali ya. Belanja daerah saja ada belanja operasi, belanja modal, dan belanja dikaterduga. Saldo normal perkiraan buku besar bagian belanja daerah adalah saldo normalnya. Untuk belanja ada pasti debit ya kalau belanja ya. Untuk akutansi pembiayaan, teman-teman bisa lihat di sana ya. Pembiayaan adalah seluruh transaksi dengan seluruh transaksi keuangan pemerintah baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali yang mana dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Dan saldo normal penerimaan buku besar penerimaan pembayaran adalah saldo kredit. Namanya juga penerimaan atau pendapatan pasti kredit. Untuk buku besar yang merupakan pencatatan satu buku yang berisi kumpulan rekening atau rekening yang dicatat dalam jurnal. Nah, buku besar itu dibuat oleh pemegang kas pendahara tadi ya. Kita sudah ketahui ada empat. Pemegang kas pendahara rutin, pemegang kas pendahara proyek, pemegang kas pendahara gaji, dan pemegang kas pendahara penerima. Lalu untuk format buku besar bentuk T masih menggunakan yang konvensional yaitu T-account ya. Format buku besarnya T kan? Sebelah kiri adalah debit. Sebelah kanan adalah kredit. Dan format buku besar bentuk panjang. Lanjut ada buku besar pembantu. Tadi kita sudah bahas. Buku besar pembantu kas juga sama. Sudah kita bahas. Lanjut masuk ke daftar saldo. Kertas kerja, jurnal penyesuaian, jurnal eliminasi, sampai kepada laporan keuangan. Lihat juga sudah bahas ya. Nah, disana juga kalau di governmental itu ya, laporan keuangan itu berdasarkan waktu. Satu, laporan keuangan seri bulan. Kedua adalah laporan keuangan tahunan. Lalu laporan keuangan berdasarkan unit kerja, ada laporan keuangan dinas atau instansi. Laporan keuangan konsolidasi pemerintahan kabupaten atau pemerintahan kota. Terus kita masuk ke jurnal penutup. Ya kan, teman-teman. Untuk jurnal penutup itu, bila kita lihat ya di sini, merupakan jurnal yang dilakukan setelah laporan keuangan selesai disusun. Biasanya dilakukan hanya pada akhir periode anggaran tahunan. Dan penutupan ini menyebabkan saldo-saldo rekening menjadi nol. Sehingga rekening tersebut siap kembali menerima data akutansi berikutnya. Ya kan? Kalau kita udah nolin kan namanya juga ada jurnal penutup. Kita siap lagi menerima dan memasukkan saldo baru lagi di dalam saldo-saldo yang tadinya sudah menjadi nol. Ya, jelas ya teman-teman. Kanan-teman saya tutup dulu. Nah, kemudian saya akan lanjutkan dengan yang ada di sini. Jadi, berkaitan dengan topik 6. Kita lanjutkan lagi dengan akutansi keuangan daerah. Di dalam akuransi keuangan daerah ini, kita sudah bahas ikut akuransi perintahan. Dan setelah itu baru kita lanjutkan kepada akutansi keuangan daerah. Dan akutansi itu memang memiliki berbagai macam jenis yang didasarkan pada fungsi dan tujuan akutansi itu sendiri. Nah, untuk kegiatan akutansi pada perusahaan perdagangan, manufaktur, maupun jasa, mungkin sering kita dengar atau pelajari. Walaupun secara prinsipnya sama, namun ada satu akutansi yang bisa dibilang berbeda dari tiga jenis susah tersebut, yaitu akutansi keuangan daerah. Nah, perbedaan akutansi keuangan daerah dengan akutansi pada umumnya ada pada siklus dan metode pencatatan. Jadi terletak pada siklus dan metode pencatatannya. Nah, pengertian akutansi daerah adalah proses akutansi yang meliputi identifikasi, pengukuran atau by Sherman, pencatatan atau note, serta pelaporan setiap transaksi keuangan yang terjadi dalam suatu instansi pemerintah. Daerah seperti kabupaten, kota, maupun provinsi yang dijadikan acuan untuk pengambilan kebijakan ekonomi, baik oleh pihak internal maupun pihak eksternal. Yaitu definisi daripada akutansi keuangan daerah. Berikutnya adalah dari mulai untuk output akutansi keuangan daerah, dari mulai melakukan proses identifikasi, kemudian dilanjutkan dengan pengukuran transaksi ekonomi dengan satuan uang, yaitu setiap transaksi yang terjadi harus dinyatakan dalam nilai mata uang yang berlaku atau rupiah. Selanjutnya adalah melakukan pencatatan transaksi serta pengolahan data menjadi sebuah informasi yang diperlukan. Nah, informasi itulah yang kemudian disusun menjadi sebuah laporan keuangan pemerintah daerah. Nah, pada umumnya, akut dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah sebagai berikut. Ini pun kita sudah bahas ya, teman-teman. Ada laporan arus kas, kemudian ada yang mana? Ada laporan arus kas, ada laporan realisasi anggaran, laporan raca, laporan perubahan ekipitas dana, catatan atas laporan keuangan. Baru kita lanjutkan ya dengan Oke, saya akan digedihkan. Nah, untuk ini sampai ke bawah ya. Kita lagi di topik 6, tiba-tiba langsung melesat saja ke bawah. Berarti tadi dari laporan-laporan yang disajikan, kalau teman-teman lihat itu... Lagi di forum, teman-teman ya, teman-teman ya. Kita lihat dulu, karena tadi seuruhnya saya besarin sedikit. Saya juga pusing melihatnya tulisan terlalu kecilnya. Harus perusahaan, supaya jauh lebih jelasan. Kalau laporan realisasi anggaran pemerintah, kalau disuasai itu namanya laporan labuji. Lalu ada raca, laporan aruska, laporan perubahan ekipitas dana, dan catatan atas laporan keuangan. Untuk siklus akutansi keuangan daerah, itu sebenarnya sama dengan siklus akutansi pada umumnya. Hanya saja terdapat perbedaan di alurnya. Nah, alur yang berbeda itu adalah pada akutansi keuangan daerah setelah penyusunan raca saldo setelah penyesuaian. Penyusunan raca saldo setelah penyesuaian. Maka dapat langsung dibuatkan laporan perhitungan APBD, Anggara Pendapatan dan Belanja Daerah, serta raca saldo setelah penyesuaian, dibuat, maka akan ditutup oleh jurnal penutup, dan langsung dibuatkan laporan aruskas. Dan laporan perubahan modal atau rekening koran PEMDA dan raca. Hal ini dilakukan dengan alasan untuk kemudahan pembuatan laporan. Nah, sesuai dengan peraturan pemerintah daerah, tentu saja setiap pencatatan transaksi tersebut harus disertakan dengan dokumen-dokumen dan bukti transaksi yang sah untuk kemudian dimasukkan ke dalam jurnal dan buku besar pembantu. Nah, bukti transaksi dikategorikan menjadi tiga, yaitu bukti penerimaan kas, bukti pengeluaran kas, dan BM, bukti memorial, yang kemudian dimasukkan ke dalam jurnal umum. Nah, ada pun metode pencatatan yang kita kenal selama ini ada single entry dan juga double entry, ya, teman-teman, ya. Pencatatan, modal pencatatannya juga sudah pernah saya sampaikan bahwa dalam sistem single entry itu pencatatan ekonomi hanya dilakukan satu kali. Kalau yang double entry, sering juga disebut sistem tata buku berpasangan. Nah, dalam sistem ini metode pencatatannya sama dengan pencatatan debit kredit pada prinsip dasar akutansi umum. Namun ada sedikit perbedaan formula dalam persamaan dasar akutansinya, ya. Di sini dia tambahin lagi, nih. Kalau kita kan biasanya harta sama dengan hutang plus modal. Kali ini dia harta, dia tambahin lagi di sebelah kirinya ada belanja, ya. Atau kalau dari bahasa yang biasa sehari-hari kita kenal ya adalah biaya atau beban. Di situ dia masukin belanja, ditambah aset, sama dengan kewajiban, ditambah ekuitas, ditambah pendapatan. Belanja plus aset, kewajiban plus ekuitas, plus pendapatan. Dan transaksi yang menambah aktifa dimasukkan dalam debit dan yang mengurangi aktifa dimasukkan dalam kredit. Ya, jelas, ya. Kalau menambah aktifa itu masukkan dalam debit, kalau mengurangi aktifa itu dimasukkan ke kredit. Setelah single dan double entry yang biasanya paling dominan diantara semuanya, lalu ada yang triple entry. Ya, kalau triple entry ini kayak gimana, Pak? Metode triple entry merupakan pengembangan dari metode double entry. Tetapi ditambah lagi dengan pencatatan pada buku anggaran. Ya, jadi dia tuh udah kita kenal dengan double entry tadi ya, yang mana dari penjelasannya itu, kalau kita kembali kepada double entry ya, transaksi yang menambah aktifa dimasukkan dalam aktifa dan yang mengurangi aktifa dimasukkan dalam kredit. Nah, pencatatan dengan metode double entry ini menggunakan basis kas modifikasian. Yang mana pencatatan akutansi yang hanya berlaku pada pencatatan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas. Sedangkan pencatatan di luar penerimaan dan pengeluaran kas dicatat dengan basis aktual. Ya, seperti itu. Kemudian untuk triple entry ya, kita tadi sudah jelaskan, sudah saya jelaskan, ditambah dengan pencatatan pada buku anggaran. Dan cara kerjanya adalah pada saat pencatatan double entry dilakukan, maka tim pejabat pengelola keuangan surat ketetapan pajak daerah. Ya, pejabat pengelola keuangan surat ketetapan pajak daerah. Cara kerjanya adalah pada saat pencatatan double entry dilakukan, maka tim pejabat pengelola keuangan surat ketetapan pajak daerah. Dan satuan kerja pengelola keuangan daerah. Ya, SKPKD itu adalah satuan kerja mengelola keuangan daerah. Juga melakukan pencatatan transaksi pada buku anggaran. Sehingga catatan ini berimbas pada buku anggaran. Jadi di buku anggaran dia sudah bikin pencatatan juga ya. Nambah lagi dia dalam satu buku anggaran. Kurang lebih demikian. Ya, kalau teman-teman lihat ya, dari siklus akutansi memang ya sama, kita kembali lagi. Kalau penjelasan saya dari awal itu, bahwa persamaan dasar akutansi adalah harta sama dengan utang plus modal. Harta itu sama dengan utang plus modal. Cuman mereka itu mereka tambahin lagi ya. Sebenarnya bukan cuma di pemerintahan aja. Bahkan saya pun kadang kalau bikin persamaan dasar akutansi, selalu saya tambahin lagi biaya di sebelah kiri. Karena dia saldo normalnya debit. Biaya plus harta. Biaya sama harta kan saldo normalnya adalah debit. Sama dengan utang plus modal. Tambah pendapatan. Saya tambahin lagi. Karena pendapatan bersaldo normal kredit. Ya, tinggal kita masukkan di sana. Nah, penggunaan double single atau triple entry itu sebenarnya sudah dituangkan ke dalam standar akutansi keuangan. Sebenarnya sudah ada di dalam SAK. Nah, tapi karena perusahaan-perusahaan kebanyakan sudah dikukuhkan sebagai pengusaha. Kenapa aja gak kalau kita lihat dari sektor swasta ini? Mereka akhirnya selalu membuat pencatatan atau pembukuan secara double entry. Ada debit, pasti dia ada kredit. Tujuannya adalah seperti itu. Supaya apa? Ya, supaya diterima ya. Diterima oleh siapa? Ya, diterima oleh negara atau dalam hal ini Direkturat Jenderal Pajak. Masa tiba-tiba mau lapor pajak, laporan keuangan kita gak diterima karena pencatatan kita masih single entry. Ya, enggak. Kan kita harus menggunakan pencatatan yang memang ditentukan. Ya, sudah ada standarnya. Yaitu standarnya bahwa double entry. Nah, double entry itulah yang akan dijadikan sebagai metode bagi kita bersama untuk melakukan pencatatan. Karena kembali lagi ya, kalau teman-teman lihat ya di sini, yang mencatat secara single entry itu sangat berbahaya. Kenapa sangat berbahaya? Karena sulit untuk diidentifikasi. Kesulitan untuk melakukan identifikasi kalau misalnya kita salah catat. Ya, salah percatatan itu biasanya kelebihan angkanya atau kita kekurangan angkanya. Harusnya catat 2,5 juta kita ketambahan atau kekurangan kita kurangin jadi 250 ribu kurang 1,0. Ya, itu karena apa? Karena typo ya. Atau karena loading pekerjaan terlalu berat sampai akhirnya kita gak terlalu konsen. Akhirnya kita catatnya sembarangan. Ya, kalau catat sembarangan itu dan membuat lagi pencatatan yang kita lakukan itu adalah single entry, langsung berantakan semua. Atau lebih seperti itu. Kita lihat ya, kita di sini juga bisa melihat beraitan dengan jurnal penutup tadi ya. Untuk siklus akutansi keuangan daerah ini sebenarnya sama kan ya dengan siklus akutansi pada umumnya. Hanya saja terdapat perbedaan dalam alurnya. Dan alur yang berbeda itu adalah akutansi keuangan daerah setelah penyusunan neraka saldo setelah penyesuaian. Lalu dapat langsung dibuatkan laporan penghitungan APBD anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah neraka saldo setelah penyesuaian dibuat maka akan ditutup oleh jurnal penutup ya. Yang gak jauh-jauh lagi pasti akan kembali lagi kepada jurnal penutup. Untuk laporan arus khas tadi kita juga sudah bahas ada aktivitas operasi, aktivitas pendanaan, aktivitas investasi yang nantinya dijadikan atau sebagai laporan juga yang akan digunakan dalam lingkup pemerintahan. Kurang lebih seperti itu. Kurang lebih kalau menurut saya sih dari penjelasan yang sudah di-share kepada teman-teman semua cukup jelas ya kita tadi sudah bahas cukup dalam dikaitan dengan siklus akutansi keuangan siklus akutansi pemerintahan di mana penjelasan daripada cowanya atau kode rekening lalu jurnal-jurnal yang digunakan juga sama kecuali ada penambahan tadi ada jurnal allotment atau jurnal korolari dalam pemerintahan lalu saya juga menyebutkan untuk kode rekening juga biasanya berjumlah cukup banyak kode akunnya karena kenapa memang kalau akun sudah pernah digunakan dalam sektor pemerintahan gak bisa kita pakai lagi. Akun tersebut pasti kalau udah pernah dipakai udah gak mungkin untuk dipakai kembali. Jadi mau gak mau kita kita buat, kita generate lagi buat lagi untuk akun yang banyak seperti itu ya sesuai dengan kebutuhan. Nah jadi untuk akutansi siklus akutansi keuangan pemerintahan ini sebenarnya bisa dijalankan juga ya bukan hanya di departemen-departemen bawah naungan presiden tapi juga dilakukan oleh pemerintahan provinsi karena mereka juga ikut melakukan pelaporan atau membuat laporan pertanggung jawaban. Setelah itu dari laporan pertanggung jawaban ya kita akan membuat laporan pertanggung jawaban APB dan APBD bisa menggunakan metode-metode atau S-Basis yang sekarang yang awali dulu S-Basis sekarang berubah menjadi accrual waste ya seperti itu. Oke kurang lebih demikian teman-teman untuk perkulian kita hari ini saya cukupkan sampai hari ini saya cukupkan di sini saja teman-teman tetap perhatikan protokol kesehatan gunakan masker gunakan hand sanitizer sampai jumpa di waktu yang akan datang. Terima kasih.